Intro Para anggota forum guru besar yang kami hormati Ibu bapak para hadirin yang kami muliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kesehatan serta kebahagiaan kepada kita semua Sehingga kita dapat bertemu pada siang hari ini Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas kehadiran Bapak Ibu sekalian Untuk memenuhi undangan kami pada sidang plenum terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini Sebelumnya, marilah kita tunjukkan sejarah kepala kita Kita panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa Kiranya kita semua mendapatkan perlindungan serta rindunya Khususnya bagi anggota Forum Guru Besar ITB Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita semua Dalam menghadapi berbagai tugas serta tanggung jawab Sebagai pimpinan akademik di Institut Teknologi Bandung yang kita cintai Kita juga mendoakan rekan-rekan kita yang mungkin pada saat ini sedang sakit Atau tidak dapat menghadiri pertemuan ini Marilah kita mulai berdoa Selesai Ibu dan Bapak serta para hadirin yang kami muliakan Atas izin para anggota Forum Guru Besar yang terhormat Sidang plenum terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini Jumat 29 Mei 2015 Dengan acara tunggal orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung Oleh Profesor Adit Kurniawan dan Profesor Bobi Eka Gunara Kami nyatakan dibuka Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing sidang ini untuk mencapai tujuannya yang terbaik Untuk ITB dan untuk bangsa Indonesia Ibu dan Bapak, para undangan yang kami muliakan Sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik Maka Forum Guru Besar ITB berfungsi untuk menjaga tata nilai institut Menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan Pada pengembangan nilai-nilai institut sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan Dan sebagai pusat budaya bangsa Untuk itu, orasi ilmiah Guru Besar adalah salah satu tradisi yang dilakukan Guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan ITB Melalui berbagai capaian akademik yang telah diperoleh oleh para akademisinya Khususnya mereka yang telah mendapat kepercayaan dari institut Guna mengembang jabatan akademik tertinggi Sebagai Guru Besar pada Institut Teknologi Bandung Kehadiran seorang Guru Besar bagi sebuah perguruan tinggi Adalah kehadiran seorang pemimpin akademik Yang diakui telah berhasil dalam memimpin kelompok keilmuannya Dalam menghasilkan ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan Sebagai pemimpin akademik, seorang Guru Besar adalah pembawa bendera dalam keilmuannya Sehingga kehadiran seorang Guru Besar bagi Institut Teknologi Bandung Bermakna pula sebagai kehadiran suatu keilmuan baru Beserta komunitasnya Yang akan menjadi aset yang sangat penting ke depan Bukan hanya bagi ITB, tetapi juga bagi bangsa Indonesia Orasi ilmiah yang akan disampaikan nanti Bukan hanya berupa laporan pertanggung jawaban Guru Besar Atas apa-apa yang telah dilakukannya selama ini Tetapi juga berupa janji untuk menjalankan penelitian Dan pengembangan keilmuan pada masa yang akan datang Telah hadir di antara kita pada siang hari yang amat berbahagia ini Adalah Putra Putri Terbaik ITB Yaitu Prof. Adit Kurniawan Guru Besar dalam bidang ilmu antena dan propagasi gelombang Pada Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB Dan Prof. Eka Gunara Guru Besar dalam bidang ilmu fisika matematik Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB Pada kesempatan sidang terbuka ini Beliau akan menyampaikan orasi ilmiah Juru Besar atas nama Institut Teknologi Bandung Sebagai pertanggung jawaban akademik Seorang pemimpin akademik ITB Kepada masyarakat di hadapan para hadirin sekalian Para hadirin yang kami mudahkan Untuk kesempatan selanjutnya Ijinkan kami membacakan secara singkat Teriwayat akademik Prof. Bobi Eka Gunara Di hadapan para hadirin sekalian Prof. Bobi Eka Gunara dilahirkan di Jakarta Pada tanggal 28 Januari 1974 Dalam mengembang karir akademiknya Prof. Bobi Eka Gunara ditemani seorang istri tercinta Ibu Seri Nur Hayati SH MKN Dan dipemani ketiga putrinya Hanun Rahmi Hanifah Hasna Rahmi Azhahra Dan Hanan Rahmi Fatina Prof. Bobi lulus sarjana fisika Institut Teknologi Bandung Tahun 1996 Kemudian Magister Sains bidang teoretik Dari ITB tahun 1999 Dan kemudian Dr. Rehob Naturalium Bidang fisika teoretik dari Martin Luther Universitas Halo Wittenbrook Cerman tahun 2003 Prof. Bobi Eka Gunara adalah dosen Pada FBPA ITB sejak 1998 hingga sekarang Sejak 2011 hingga sekarang Prof. Bobi Eka Gunara adalah Anggota Board Reviewer LPPM ITB Selain itu beliau juga pernah menjabat Sebagai Wakil Kepala Laboratorium Fisika Dasar 2012-2013 Sekretaris Departemen Fisika Bidang Kemahasiswaan 2004-2005 Dalam kegiatan pendidikan Berbagai mata kuliah sarjana Maupun pasca sarjana Telah dipegang dan dipina oleh beliau Sejumlah sarjana, magister, dan dokter Telah pula dihasilkan dalam karir beliau Sebagai pendidik Dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat Juga telah terdapat sejumlah banyak sekali penelitian Maupun pengabdian kepada masyarakat Baik pada tingkat nasional maupun internasional Yang kesemua itu menunjukkan Kepercayaan atas kapasitas akademik beliau Di dalam bidangnya Untuk itu sejumlah publikasi berkualitas amat tinggi Atas karya-karya beliau telah pula diterbitkan Oleh berbagai media ilmiah nasional ataupun internasional yang berekri Beberapa diantaranya bahkan telah menjadi rujukan yang penting Bagi komunitas akademik beliau pada tingkat internasional Beberapa kegiatan penelitian yang bersifat jangka panjang Telah dan sedang dilakukan pada saat ini Seperti misalnya bersama dengan Ian Lewis dari University Hamburg, Kerman Sejak 2010 hingga sekarang Tentang aspect of N equal to super gravity Kemudian bersama Husein Alatas dari IPB Tentang dynamics in early universe sejak 2014 hingga sekarang Bersama Bintoro Subagio dari ITS Tentang higher dimension gravity Sejak 2014 hingga sekarang Bersama Katsuhiro Nakamura dari Osaka City University Jepang Tentang fast forward in quantum mechanics sejak 2014 Sampai sekarang Bersama Hadi Susanto dari University SX dari UK Tentang soliton in N equal 1 supersymmetry Sejak 2014 hingga sekarang Dan banyak lagi penelitian-penelitian yang sedang atau telah dilakukan Profesor Bobie Kegunara mendapatkan tanda jasa penghargaan pengabdian 10 tahun Kemudian juga The Abdus Salam ICTP Mathematics Research Fellowship 2014 For Outstanding Mathematician from Developing Countries Kemudian juga mendapatkan DAAD Pre-Invitation pada tahun 2013 Kesemuanya itu menunjukkan pengakuan yang diberikan kepada kapasitas kepemimpinan Profesor Bobie Kegunara Pada kesempatan yang berbahagia ini Profesor Bobie Kegunara akan menyampaikan pidato ilmiah guru besar beliau Yang berjudul Geometri Kompleks Dari supersymmetri hingga teori unifikasi Yang terpelajar Profesor Bobie Kegunara Dengan segala hormat kami mengundang Profesor untuk menyampaikan pidato ilmiah yang telah disiapkan Kami mengundang aplaus para hadirin untuk Profesor Bobie Kegunara Yang kami hormati para pimpinan ITB Dalaman ini Rektor ITB, Prof. Kalisya Suradi Pimpinan Senat Akademik ITB, Prof. Itan Ahmad Dan pimpinan FGB dalam hal ini yang diwakil oleh Prof. Rus Akbar dan Prof. Enshalman Para rekan-rekan guru besar di masyarakat ITB dan para undangan Yang saya presentasikan ini adalah merupakan hasil kerja saya yang kurang lebih dari sejak tahun 1998 hingga sekarang Dan insya Allah akan saya teruskan di waktu itu mendatang Geometri Kompleks dan supersymmetri hingga unifikasi Jadi dalam kurang waktu lebih dari 30 tahun, fisikawan yang lebih tinggi telah menemukan 36 partikel yang dipercaya sebagai partikel dasar Tentuk materi di alam semesta Partikel-partikel tersebut diklasifikasi dalam dua kategori Yaitu partikel perantara dan partikel non-perantara Partikel perantara adalah partikel yang bertanggung jawab terhadap empat interaksi dasar Dan yang selama ini ditemukan semuanya adalah boson berspin satu Yaitu Satu foton tak bermasa Itu bertanggung jawab terhadap interaksi elektromagnetik Dua partikel bermuatan dan juga bermasa Yaitu W Plus minus Dan satu partikel natural yang masif Yaitu partikel Z Yang bertanggung jawab terhadap interaksi lemah Sebagai contoh misalkan adalah penurunan beta Dari inti atom Dan delapan bulon yang semuanya tidak bermasa Yang bertanggung jawab terhadap interaksi kuat Sedangkan partikel non-perantara Antara lain elektron Muon Dan tiga neutrino bersama-sama dengan antipartikel yang disebut leptom Dan terakhir adalah pasangan Adalah enam pasangan kuat-kuat yang selama ini Belum diamati secara bebas Seiring dengan perkembangan penemuan partikel-partikel di atas Selahirlah sebuah teori Yang dinamakan standar model Fisika partikel Dan sampai saat ini Merupakan teori yang paling sukses Dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa subnuklir Dalam order sekitar 100 giga elektron power Atau sekitar 10 pangkat 11 elektron power Dalam standar model Dijelaskan bahwa interaksi elektromagnetik Dan interaksi lemah berasal dari satu interaksi Yang disebut elektrolemah Yang kemudian terjadi suatu pengerusakan simetri spontan Yang menyebabkan tiga dari boson spin satu Tiga dari empat boson spin satu Yang sebelumnya tak bermasa Menjadi bermasa yaitu W plus minus dan partikel Z Hal ini pertama kali dijetuskan oleh Seldomny Glesow, Stephen Weinberg Dan Aklus Salam secara terpisah Yang kemudian ketiganya dianugerahi Adian mobil fisika tahun 1979 Sedangkan standar model Maaf Selain itu standar model juga menjelaskan Bagaimana interaksi kuat Antara kuat terjadi Sampai saat ini Ward dipercaya sebagai partikel dasar Pembentuk nukleon Misalnya proton atau neutron Dan model tersebut diusulkan oleh George White dan Murray Gelman secara terpisah Tetapi sayangnya hanya Murray Gelman Yang dianugerahi adian mobil fisika Karena karya tersebut tahun 1999 Di balik kesuksesan besarnya itu Di dalam standar model Ternyata masih Tersimpan banyak problem dasar Yang tidak terjawab Antara lain jumlah Tidak jelasnya Jumlah spektrum partikel yang ada Kemudian mengapa Simetri grupnya tertentu Terlalu banyak parameter bebas Yang dimasukkan dengan tangan Dalam tanda kutip Tidak mengindikasikan adanya Teorinifikasi yang selama ini Fisikawan harapkan Dan bisa jadi yang cukup parah adalah Ketidak dirang gravitasi Atau diabaikannya gravitasi Yang dijelaskan oleh teori Latifitas umur Einstein Ini menunjukkan bahwa Standar model bukanlah jawaban akhir Dari Teori fundamental alam semesta Tetapi merupakan penggambaran efektif Dari suatu teori fundamental Yang berlaku di sekitar Orde energi 100 giga elektron Banyak usaha yang dilakukan Dengan lahirnya teori-teori baru Yang diklaim sebagai teori fundamental Alam semesta Dan juga berusaha melengkapi Kekurangan standar model Tetapi kebanyakan teori tersebut Ramalannya bertentangan Dengan hasil eksperimen energi tinggi Salah satu model yang masih bertahan Dan menjadi primadona Bagi fisikawan yang energi tinggi Baik eksperimental maupun teori tinggi Itu adalah perluasan minimal supersimetrik standar model Dalam teori ini secara fisis Supersimetri harus rusak secara halus Atau soft breaking Sehingga terjadi pemisahan masa Antara partikel dari standar model Dan partikel super factor Yang merupakan partikel masif Atau standar berat Salah satu aspek yang menarik Dari teori ini adalah Bersatunya konstanta coupling Dari interaksi elektromagnetik Lemah dan kuat Pada order energi Sekitar 10 pangkat 16 giga elektron Ini merupakan indikasi awal Adanya sebuah teori fundamental Alam semesta Walaupun energi tersebut Baru mungkin bisa dicapai manusia Kalau memang masih ada Sekitar 500 tahun mendatang Itu juga harus ada lompatan teknologi Hal lain yang juga memotivasi Para fisikawan teknologi untuk mempelajari Supersimetri adalah Adalah diperlukannya keadaan gravitasi Yang secara alamiah Dalam minimal supersimetrik standar model Karena pengerusakan halus supersimetri Tidak lain ada limit dari pengerusakan Spontan supersimetri Atau dengan kata lain supersimetri dengan gravitasi Pada order masa plan yang sangat besar Implikasinya dalam kosmologi adalah Fase awal dari penciptaanan semesta Terjadi pengerusakan spontan super gravitasi Selain dari pemisahan interaksi dasar Dalam pasien tersebut Temperatur diperkirakan lebih besar lagi Yaitu berorder sekitar 10 pangkat 19 giga elektron volt Nah nanti akan dijelaskan berikut ini Apa kaitan antara supersimetri Dengan geometri kompleks Tapi pertama kali Jinkan saya menjelaskan Berapa hal prinsip dasar Tentang geometri kompleks Secara Mudah Sejauh yang saya bisa jelaskan Jadi geometri kompleks itu sendiri Itu adalah Suatu geometri Itu yang didefinisikan Sebuah struktur yang disebut Namanya almost complex structure J Dan J kuadrat itu Sama dengan Min I Atau I itu bisa dikatakan identitas J disini bersifat integrable Versi Newlander Mirenberg Sehingga implikasi dari Sifat ini itu Menyebabkan bahwa dimensi M disini Bersifat genak Sebagai contoh Geometri kompleks Yang paling mudah itu adalah Yang kita pelajari di SMA Ketika saya sewa dulu Itu adalah Geometri yang digambarkan oleh Diagram Argan seperti ini Jadi ini adalah geometri kompleks Yang berdimensi 2 Yaitu ada sumbu Y Yang berkaitan dengan Imaginer Yang sumbu X Itu adalah Horizontal Kemudian Geometri Geometri Hiperkompleks Jadi ketika kita memperluas Geometri M tadi yang kompleks Ke geometri hiperkompleks Jadi dia harus memiliki Dua almost complex structure Atau struktur kompleks Ya almost complex structure J1 dan J2 Sama analog dengan Geometri kompleks yang sebelumnya J1 dan J2 ini juga bersifat Integrable Versi Nielander Lindernberg Dan J1 dan J2 Itu memenuhi Aljabar SU2 Sehingga Perkalihan antara J1 dengan J2 Itu akan menghasilkan Satu lagi struktur kompleks Yang kita sebut J3 Sehingga Implikasinya itu adalah Bahwa Geometri M disini Dikatakan hiperkompleks Ketika Dia Kelipatan 4 Atau 4N Apa itu Supersimetri Secara definisi Supersimetri adalah Transformasi yang mengubah Boson T-fermion Dan sebaliknya Untuk mewujudkan Transformasi tersebut Kita mempertahankan Yang disebut Namanya Generator supersimetri Yang dikenal Sebagai supercharges Atau supermuatan Yang kita sebut Qi Dan beroperasi Pada keadaan boson Atau fermion Sebagai berikut Jadi Qi Itu memetakkan State Keadaan boson Ke fermion Atau sebaliknya Fermion Dipetakkan ke boson Jadi kalau boson Itu adalah Spin bulat Jadi fermion Itu adalah setengah bulat Jadi bisa dikatakan Qi disini mengubah Statistik partikel Itu setengah satuan Dan Qi ini bersifat Fermion Implikasi dari supersimetri Itu adalah bahwa Ketika ada Pemetaan seperti ini Itu mengakibatkan Bahwa tiap partikel itu Mempunyai Superpartner Sebagai contoh Ini adalah Gambaran Yang sebelah kiri Itu adalah Partikel Yang kita Klaim sebagai Standar model Partikel Partikel standar model Dan yang sebelah kanan Itu adalah Supersimetri Partikel superpartner Jadi karena Supersimetri itu Tidak teramati Di alam Jadi harus besar Sehingga Partikel superpartner ini Sangat masif Jadi diperkirakan Itu di atas 100 Tera Elektron volt Atau 10 pangkat 3 Giga elektron volt Nah Yang sederhana Dari teori supersimetri Itu adalah M sama dengan 1 Itu artinya jumlah Dari supermuatan Itu adalah Satu buah Dan untuk Dimensi 4 Itu kita mengenal Tiga multiplet Yang sering Digunakan orang Yaitu Multiplet skalar Itu memiliki Dua Partikel Skalar Dan satu Fermion Atau Myrano fermion Kemudian Multiplet faktor Itu adalah Spin 1 Yang kita sebut Gauge boson Atau Medan Spin 1 Kemudian Superpartornya Itu adalah Setengah Fermion Yang kita sebut Gauge no Dan yang ketiga Itu adalah Multiplet gravitasi Itu adalah Spin 2 Tapi spin 2 Ini masih merupakan Partikel hipotetik Yang kita sebut Graviton Dan superpartornya Yang kita sebut Gravitino Itu adalah Spin 3 per 2 Kemudian Untuk teori N sama dengan 1 Supersimetri Dalam dimensi 4 Jadi secara konsisten Dalam dimensi 4 Teori N sama dengan 1 Merepresentasikan Minimal supersimetri Untuk teori Yang bersifat Rigit Atau global Sebagai contoh Ada dua jenis Multiplet tak bermasa Yang tadi saya sebutkan Yaitu multiplet skalar Yang terdiri dua Medan real Spin 0 Dan medan fermion Spin 0 Multiplet faktor Yang terdiri Spin Medan faktor Spin 1 Dan Medan fermion Spin 0 Dalam sub-work ini Di pembahasan Lebih detail Dapat lihat Diferensi 2 dan 3 Jika kita mengkoppel Beberapa multiplet skalar Dengan Beberapa Multiplet faktor Maka terdapat Beberapa syarat Konsistensi Sebagai berikut Dalam sektor boson Atau partikel spin bulat Pertama Medan-medan skalar Yang kompleks Memetuk geometri keller Dimana Metrik Dan geometri ini Dapat dinyatakan Sebagai Turunan kedua Dari sebuah potensial real Yang kita sebut Potensial keller Yaitu Gij bar Yaitu adalah metrik Maka Gij bar Bisa dinyatakan Dalam persamaan satu Dimana K Itu adalah Potensial keller Kedua Coupling gauge Atau coupling medan vektor Nij bar Maaf Nij besar Atau coupling interaksi Antara medan vektor Dan medan sekarang Itu haruslah bersifat Holomorphic Terakhir Adanya bentuk Khusus Potensial Rigid Yang dapat dinyatakan Sebagai turunan pertama Dari fungsi Holomorphic superpotensial W Dan juga Mempunyai kebergantungan Fungsi real Yang disebut Prepotensial Killing Yang disimulkan oleh P J besar Akibat adanya Gijing dari Medan vektor Terhadap Killing vektor Dari medan skala Sehingga Bentuk potensial Skalnya Itu dapat dinyatakan Melihat persamaan dua Dimana Gij bar Yang atas Itu Dan Real Ni bar Ni j besar Itu betul-betul Adalah inverse Dari Metric Keller Dan inverse Dari bagian real Dari coupling gauge Secara umum Teori ini disebut Teori N Sama dengan satu Super Yang Mills Higgs Dimana Group internal Yang merupakan Isometri Dari Gijing Metric Keller Bersifat Non-Abelian Atau Non-Komutatif Bila Group internal Ini bersifat Abelian Autokomutatif Maka Teori ini Tereduksi Menjadi N Sama dengan Satu Super Maxwell Higgs Modifikasi Berikutnya Itu adalah Ketika kita Mengkoppel Multiplate Gravitasi Dengan Beberapa Multiplate Faktor Dan Beberapa Multiplate Skalar Syarat-syarat Konsistensi Di atas Dimodifikasi Sebagai berikut Pertama Geometri Medan skalar Itu Bersifat Hotschkeller Dimana Yang merupakan Geometri Keller Dengan Struktur Tambahan Adanya Koneksi U1 Kedua Potensial Skalar Diubah Dengan Mengganti Turunan Parsial Do Menjadi Turunan Parsial U1 Tovarian Nabla Kemudian Adanya Penambahan Faktor Fasa E Pangkat K Per MP Kwadrat Dan Terakhir Adanya Penambahan Suku Minus 3 MP Kwadrat W Bar Yang merupakan Koreksi Dari Suku Masa Medan Faktor Fermion Yang disebut Gravitino Spin 3 Per 2 Dan Merupakan Super Partner Dari Medan Graviton Bentuk Akhir Dari Potensial Ini Dapat Dinyatakan Dari Persamaan 3 MP Di sini Ada Masa Plank Yang Masanya Itu Adalah Sekitar 10 Pangkat Ordenya Sekitar 10 Pangkat 19 Giga Per C Kwadrat Artinya Memang Mendekati Unifikasi Grand Unifikasi Point Teori Ini disebut Teori Lokal N Sama Dengan 1 Supersimetrik Atau Teori N Sama Dengan 1 Super Gravitasi Yang Terkopel Secara Umum Dengan Medan Vektor Dan Medan Skalar Kemunculan Masa Plank MP Ini Mengindikasikan Bahwa Teori N Sama Dengan 1 Super Yang N Merupakan Gambaran Efektif Dari Teori N Sama Dengan 1 Super Gravitasi Dengan Kopling Umum Pada Energi Rendah Yaitu Ketika MP Mendekati Tahingga Dengan Kata Lain Geometri Hotskeller Berdeformasi Menjadi Geometri Keler Inilah Yang Disebut Namanya Limit Global Atau Rigid Limit Dari Teori N Sama 1 Super Gravitasi Hal Yang Mirip Juga Dapat Diterapkan Untuk Pasus Pengurusakan Spontan Supersimetri Dimana Ketika MP Itu Tidak Lagi Menjadi Satu Satunya Skala Itu Ada Skala Masa Gravitino Dengan Masa Skala Standar Model Dan Masa Masa Gravitino Ini Adalah Masa Asil Pengurusakan Supersimetri Secara Spontan Kemudian Ketika Kita Perluas Untuk Teori N Sama Dengan 2 Teori Ini Teori Rigid Global Supersimetri Sebagai contoh Kami membahas Dua jenis Multiplet Tabermasa Atau Maslas Yang Akan Digunakan Dalam Pembahasan Lebih Lanjut Yaitu Hiper Multiplet N Semenengan 2 Multiplet Skalar Yang Terdiri Dari Empat Medan Skalar Real Atau Spinal Dan Dua Medan Fermion Atau Spin Setengah Dan Multiplet Factor Yang Terdiri Dari Satu Medan Factor Spin Satu Dua Medan Factor Spin Setengah Atau Medan Fermion Dan Dua Medan Real Skalar Atau Spin Pembahasan Lebih Lanjut Lebih Detail Dapat Dilihat Di referensi 3 Dan Secara khusus Kita membangun Teori N Semenengan 2 Rigid Supersimetri Dari Sembarang Multiplet Factor Dengan Gage Non Abelian Teori tersebut Dinamakan N Semenengan N Semenengan Beberapa Sarat Konsistensi Untuk Membangun Teori Ini Dengan Koping Umum Adalah Sebagai Dikut Pertama Geometri Skalar Mengharuskan Adanya Sifat Global Keller Khusus Atau Rigid Spesial Keller Dimana Metrik Pada Geometri Ini Ditentukan Oleh Fungsi Holomorphic Prepotential F Yang Sembarang Selain Dapat Dinyatakan Dengan Turunan Kedua Dari Potential Keller Selain Itu Fungsi Holomorphic F Menentukan Bentuk Topling Gage Secara Matematis Bila GAB Bar Metrik Global Keller Khusus Di Persamaan 4 Dimana FAB Turunan Kedua Dari Fungsi Holomorphic F Dan FAB Merupakan Fungsi Holomorphic Dari Fungsi Holomorphic Kedua Adanya Basis Simplektik EA Dan FA Dimana FA Terunan Pertama Dan F Yang Berkaitan Dengan Sektor Listrik Dan Sektor Magnetik Terakhir Adanya Bentuk Potensial Khusus N Semenengan Rigid Yang Dapat Dinyatakan Sebagai Turunan Pertama Dari Fungsi Real Prepotential Killing Faktor PA Atau Sektor Listrik Dan PA Atas Atau Sektor Magnetik Yaitu Pada Persamaan Lima Atau Pada Potensial Yang Ditunjukkan Di slide Ini Selain Itu Bila TNI Di atas Kita Koppel Dengan Sembarang Hitor Di atas Sedangkan MHK Di atas Di atas Di atas Di atas Jadi Jadi pada MHK Terdapat Dua Sektor Kompleks J1 Dan J2 Yang Terkabel Dan Tertutup Sehingga Dimensi MHK Itu Adalah Kipatan 4 Selain Itu Pada Baga Basis Terdentu Geometrik MHK Juga Bersebat Galar Akibat Pengkopelan Ini Potensial Skalar 5 Harus Dimodifikasi Dengan Penemuan Suku Yang Bergantung Pada Turunan Pertama Dari Fungsi Real Triplet Prepotensial Kiring Prepotensial Kiring Hypermotivate PX Yang Berasal Dari Gaging Dari Grup Isometrik MHK Mohon Maaf Tidak Ditampilkan Karena Terlalu Unik Untuk Kasus Yang Lebih Umum Yaitu Teori N Sama Dengan Dua Super Gravitasi Atau Supersimetrik Lokal Beberapa Syarat Konsistensi Di atas Perlu Dimodifikasi Pertama Dari Sektor Faktor Multiplet Medan Faktor Multiplet Membentuk Geometrik Lokal Keler Khususus Yang Kita Sebut Lokal Special Keler Atau Disebut Sebagai MSK Dengan Potensial Keler Berbentuk Logaritmik Dan Bergantung Pada Fungsi Holomorphic Prepotensial Berorbe Dua Dan Jadi Tidak Lagi Sembaran Copling Gauge N Lambda Sigma Tidak Lagi Holomorphic Ini Diakibatkan Karena Adanya Koreksi Dari Medan Drogifoton Yang Merupakan Super Partner Dari Medan Drogiton Yang Ketiga Transformasi Simplektik Basis X Lambda F Lambda Yang Memungkinkan Adanya Transformasi Simplektik Dari Teori N Sama Dengan Dua Super Gravitasi Dimana Kita Dapat Mentransformasikan Basis 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 Dimana Tidak Ada Keberadaan Prepotensial F Kedua Dari Sektor Hypermultip Goimetri Internal M M K M K M Tidak Lagi Hyperkeller Melainkan Bersifat Keller Quaternionic Dimana Struktur kompleks J1 dan J2 Bersifat Integrable Dan Tertutup Secara Kevarian Terhadap Asu 2 Secara Umum Geometri M K Tidak Bersifat Keller Salah Contoh MQK yang bersifat keler itu adalah ruang koset yang bersifat uniter atau disebut low space yaitu SUP,2 per SUP cross SU2 cross U1 dapat disimpulkan untuk teori M sama dengan 2 super gravitasi geometri internalnya berbentuk M sama dengan MSK dikali MQK ketiga, fungsi potensial skalar 5 itu juga harus dimodifikasi analog yang mirip dengan N sama dengan super gravitasi yang pertama itu adalah penambahan faktor basa E pangkat K per MP kuadrat pada potensial skalar dimana K adalah potensial skalar MSK yang kedua penambahan suku H,U,V,D,U,P,X,D,V,P,X, dan P,X,P,X dimana H,U,V adalah inverse dari metrik dari MUH pada manifold color quaternionic sedangkan P,X itu adalah fungsi real triplet prepotensial yang muncul acupat gaiding terhadap group isometri dari MQK selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa hasil hasil kajian kami pada teori N sama dengan 1 supersimetri deformasi geometri internal pada N sama dengan 1 supersimetri perumusan yang lebih umum dari teori N sama dengan 1 supersimetri yang telah dibahas di atas adalah dengan meninjau geometri keller berdeformasi terhadap suatu parameter tau misalnya ambil berlima real secara geometri ini berimplikasi pada deformasi volume dari geometri keller dan secara lokal bila tidak ada singularitas untuk setiap tau elemen dari sebuah interval dari garis real maka Mtau itu difemorphic atau differentiable dan ikivalen secara topologi dengan M0 dalam konteks fisika teori N sama dengan 1 yang terdefinisi pada Mtau maka kita mempunyai teori N sama dengan 1 yang ikivalen pada interval tertentu pembahasan dalam barb ini dikhususkan pada kasus di mana Mtau memenuhi kesamaan arus Calder-Litchie atau Calder-Litchie-Flow equation yaitu kecepatan pengembangan dari metrik Gij bar itu sebanding dengan tensor Ritchie-Rij bar untuk teori rigid N sama dengan 1 super young new switch konstruktif seperti ini mempunyai beberapa implikasi ini sudah dipublish bersama Prof. Freddy Permanazen di referensi 5 yang pertama potensial skalar 2 dan masa semua fermion spin setengah itu bergantung pada tau kecepatan perubahan potensial skalar dan masa fermion spin setengah masing-masing bergantung pada tensor Ritchie dan turunan kovarian dari tensor Ritchie vakum yang merupakan titik kritis dari potensial skalar dari teori dapat berpindah ke vakum lain yang tidak ekivalen seiring dengan berjalan nyetau sebagai contoh stabilan solusi dapat berubah dari stabil ke stabil seiring dengan berjalan nyetau dan tidak terjadi maaf dan terjadi di luar titik simular dari anton untuk n sama dengan 1 super gravitasi ada 2 solusi soliton yang ditinjau yaitu solusi domain wall DPS atau Bogelmoni Prasad Somerville yang statis dan lubang hitam atau black hole statis untuk kasus domain wall fungsi metrik dapat diambil berbentuk seperti yang saya perlihatkan di atas di slide dimana A, Y itu merupakan flow factor yang bergantung pada tau yang menggambarkan variasi ruang waktu 3 dimensi 2 plus 1 dengan metrik GAB syarat batas dari metrik ini adalah pada daerah simpotik yaitu ketika Y menuju minus taberinga dan Y menuju tau plus taberinga dengan fungsi perpatur Ritchie yang berbeda yaitu ketika R minta hingga itu tidak sama dengan R ketika pada diindikan pada R plus tahinga supersymmetry memberi syarat tambahan bahwa ruang waktu 2 plus 1 ini harusnya bersifat plat minkowski atau curve anti-disciter dengan konstantokoskologi negatif karena kedua karena domain wall ini dia bersifat supersymmetrik untuk kasus ruang waktu 2 plus 1 yang bersifat minkowski metrik GAB yang nilainya itu adalah minus 1 plus 1 plus 1 maka masing-masing R minta hingga dan R plus tahinga itu adalah konstant atau fungsi dari lambda tau dengan kata lain dia berdeformasi terhadap parameter dari kalori chip low jadi dengan kata lain secara umum kita mempunyai keluarga ruang waktu berdimensi 3 plus 1 yang bersifat Einstein dengan konstantokosmologi lambda tau supersymmetry memberi syarat tambahan bahwa R plus minus tah berhingga harusnya bernilai negatif atau ruang waktu teresiter atau 0 minkowski kestabilan domain wall ini ditentukan oleh persamaan DPS yang bergantung pada tau seiring dengan berjalanan tau kestabilan domain wall dapat berubah-ubah dan konstantokosmologi lambda tau itu bervariasi dalam nilai negatif hingga 0 sedangkan untuk ruang waktu 2 plus 1 yang bersifat anti-desiter dengan metrik GAB fungsi X atau X itu adalah koordinat dari anti-desiter maka R plus minus tahber hingga itu tidak lagi konstant tapi merupakan sebuah fungsi yang secara umum dia tidak lagi bersifat Einstein beberapa sifat stabilan dan skala nici dapat bervariasi juga dan sering dengan perjalanan tau untuk kasus lubang hitam atau black hole statis fungsi metriknya dapat dilihat di slide atau persamaan 9 dimana R itu berkoordinat radial sedangkan tau dengan V adalah koordinat memparametrasasi bola S2 yang kompak syarat batas lubang hitam adalah daerah horizon ketika R itu menuju RH dimana RH itu adalah radius bola S2 dan secara umum daerah di sekitar yang jauh dari horizon atau R menuju R0 dan R0 itu sangat jauh dari RH sebagai contoh untuk kasus ruang waktu dengan latar desiter dengan lambda lebih besar dari 0 daerah ini disebut horizon kosmologis yaitu R menuju R lambda dimana R lambda itu adalah sama dengan akar dari 3 per lambda untuk ruang waktu dengan latar lambda lebih kecil atau semeninan 0 daerah di sekitar horizon kosmologis ini diganti menjadi daerah asintotik R menuju plus dan berhingga untuk kasus dimana medan skala kompleks hanya bergantung pada koordinat radial R pada daerah horizon R sama dengan RH agar faktor killing tetap bersifat timelight maka geometri di sekitar horizon itu harus berbentuk ADS2 cross S2 dimana ADS2 itu adalah ruang waktu ADS anti-desiter 2 dimensi sedangkan untuk daerah R menuju R0 geometrinya adalah ruang waktu dengan skala Rici itu konstan dan secara umum tidak bersifat MST kedua geometri tersebut berdeformasi terhadap tau agar menjaga konsisten sesolusi geometri di sekitar horizon haruslah tetap berbentuk ADS2 cross S2 sedangkan geometri di sekitar R menuju R0 dapat bervariasi dari negatif 0 dan bahkan positif medan skala di kedua daerah konvergen ke konstan dengan nilai berbeda secara umum pada daerah horizon medan skalar dapat dipenang sebagai titik kritis dari sebuah potensial efektif sedangkan daerah R menuju R0 medan skalar merupakan titik kritis dari potensial skalar dan potensial lubang hitam beberapa publikasi juga telah dihasilkan dari pekerjaan ini bersama Profesor Fedy Permanazen dan almarhum Dr. Arianto kemudian kita berlanjut untuk ke N sama dengan 2 supersimetri hal lain yang juga menarik untuk ditinjau itu bagaimana hubungan antara teori lokal supersimetri atau supergravitasi dengan teori rigid global supersimetri untuk melihat ini kita harus mengambil masa kleng itu menuju tabel hingga untuk mendapatkan teori efektif rigid supersimetri dalam dimensi 4 teori rigid n sama dengan 1 supersimetri itu beririsan sebagian dengan teori n sama dengan 1 supergravitasi hal ini terjadi karena dalam teori lokal n sama dengan 1 ditutup adanya color form hexa sedangkan dalam teori rigid n sama dengan 1 hal tersebut tidak perlu ada untuk kasus n sama dengan 2 supersimetri hal yang mirip juga terjadi seperti yang telah dibahas di atas pada level multiplied factor untuk n sama dengan 2 lokal supersimetri fungsi holomorphic f haruslah berorbit 2 sedangkan dalam teori n sama dengan 2 global supersimetri tidak ada selat kursus untuk n jadi teori global n sama dengan 2 supersimetri yang dihasilkan dari limit rigid dari n sama dengan 2 supergravitasi merupakan kelas khusus dari teori global n sama dengan 2 supersimetri karena meronlarisi sifat lokal supersimetrinya yaitu fungsi f yang harus berorbit 2 ada 2 situasi yang ditinjau dalam limit rigid dari n sama dengan 2 supersimetri gravitasi pertama jika masa plane MP yang ada di hanya ada di dalam teori tersebut dalam ini metrik dari ruang itu dapat diekspansikan seperti persamaan 10 dimana tau itu adalah metrik dalam ruang mikoski sedangkan kapa itu adalah 1 per MP dan ham ini adalah fuktuasi metrik medan skalar motif metrik dan medan skalar hal hiper motif dapat diekspansi seperti persamaan 11 dimana vinol itu adalah vakum expectation value dari medan skalar faktor yang ordenya sama dengan MP sedangkan Q 0 itu adalah vakum expectation value dari medan skalar yang ordenya sama dengan MP ketika MP menuju plus tab hingga konstruksi ini menyebabkan kopling n lambda sigma metrik keler khusus gij bar dan metrik quaternric keler h minus semuanya merubah menjadi konstan dievaluasi pada V0 dan Q0 akhirnya kita memperoleh teori global N992 supersimetri yang trivial dimana kopling gauge itu konstan dan semua geometri itu bersifat datar koplet situasi yang berbeda ketika adanya skala energi lain misalkan lambda Q yaitu lebih kecil dari MP dari MP misalnya itu adalah skala energi QCD atau skala cyber quaternric teori atau skala standard model yang berada di bawah skala Plan dalam hal ini argumentasi di atas tidak harus berlaku karena fluktuasi medan tidak hanya bergantung pada kapa tetapi juga bergantung pada 1 per lambda k dan tidak konfagen ke 0 pada limit MP menuju tak berhingga konsekuensinya terdapat geometri internal medan skalar yang tidak trivial dan coupling gauge yang tak trivial dalam teori N sama dengan 2 rigid supersimmetri secara umum hal seperti ini masih menjadi masalah hingga saat ini terutama dalam sektor hypermultiplate oleh karena itu kami membatasi metode kami pada kelas khusus dari geometri color kopenionic yang kita sebut namanya special kopenionic color atau SQK yang merupakan hasil pemetaan dari geometri color khusus dengan kata lain relasi antara geometri color khusus dan geometri khusus khale kopenionic ini kita sebut local symmetry dan berkaitan kerap dengan konjicir klasik yang disebut namanya symmetry cermin atau mirror symmetry geometri khusus kopenionic ini muncul dalam gambaran efektif teori string tipe 2 yang bergemi sesulian dikompaktirasi pada kalabial pada geometri kalabial kalabial bergemi hal yang kami lakukan adalah membedakan antara medan skalar pada sektor hidden atau tersembunyi yang terkoppel dengan medan gravitasi dan medan skalar pada vektor visible medan skalar hidden itu mempunyai ekspektasi vakum atau vakum expectation value dengan order sekitar MP sedangkan medan skalar pada sektor visible itu tidak mempunyai nilai vakum expectation value atau nilai ekspektasi vakum pada level energi rendah dua sektor ini tidak boleh saling berinteraksi dan harus terpisah atau dekoppel sehingga fungsi holomorphic prepotential F yang memenuhi syarat dekoppel pada sehingga fungsi holomorphic prepotential setelah memenuhi syarat dekoppel pada level ini akibatnya pada limit MP menuju plus stabil hingga geometri MS Kika itu berubah menjadi produk dari dua geometri hypercaler yaitu R ruang hypercaler flat dengan dimensi 4 yaitu R4N dan geometri hypercaler khusus atau MS HK yang menggambarkan rigid hasil hasil-hasil ini juga telah dipublikasi pada publikasi di fasical foton gravity yaitu pada referensi speed nah kaitan antara N sama dengan satu supersimetry dan terunifikasi seperti yang telah disinggung di atas dalam pendahul di atas maka kita perlu memperluas teori standar fisika partikel yang terdapat masalah di dalamnya salah satu diantaranya adalah tidak mengindikasikan adanya teori unifikasi bahkan tanpa kehadiran interaksi gravitasi hal ini dapat dilihat pada konseptor kopling yang bergantung pada skala E atau running kopling konstan hingga koreksi satu itu saya ambil dari referensi 11 jadi persamaan 12 itu running kopling konstan dimana itu 1, 2, 3 yang masing-masing berkaitan dengan kopling interaksi elektromagnetik kopling interaksi lemah dan kopling interaksi kuat koefisien di ditentukan oleh gauge group dan medan-medan materi partikel berspin setengah dan 0 yang berinteraksi dengan medan vektor atau partikel spin satu dalam teori kuantitas E E W itu adalah skala energi interaksi elektrolemah atau elektronik interaction yang ordennya sekitar 100 giga elektron volt untuk teori standar model kopling konstanta kopling 12 dapat digambarkan sebagai berikut jadi dia tidak menyatu pada titik manapun ketiga kopling tersebut sedangkan untuk standar model dengan supersimetric minimal atau minimal supersimetric standar model atau standar model yang mengambil supersimetric SMN1 koefisien bayi terkoreksi dengan adanya partikel superpartor yang sangat berat yang juga berinteraksi dengan partikel spin 1 atau median vektor sehingga kopling 12 dapat digambarkan sebagai berikut yaitu titik unifikasi penyataan itu terjadi sekitar 10 pangkat 16 giga elektron volt itu dekat sekali dengan masa plank jadi walaupun dinamakan standar dengan supersimetric minimal secara fenomenologi secara fenomenologi teori ini tidak lagi supersimetrik karena standar model pada kenyataannya tidak supersimetrik sehingga supersimetrik ini harus rusak secara spontan dan halus dimana koreksi satu loop dan masa partikel kementuknya itu bersifat logaritmik pengerusakan supersimetri ini berimplikasi bahwa masa 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 partikel sepat terharuslah jauh lebih berat bila dibandingkan masa partikel pembentuk standar model dan berode sekitar 10 dan berode sekitar di sekitar skala pengerusakan supersimetri yaitu 10 pangkat 10 giga elektron volt terlebih lagi mekanisme pengerusakan supersimetri secara spontan dan halus merupakan gambaran efektif dari pengerusakan supersimetri lokal yang secara spontan atau pengerusakan spontan N sama dengan 1 supergravitasi ketika masa plank itu jauh dari masa gravitino dan skala energi standar model ini juga merupakan indikasi dan jugaan bahwa teori N sama dengan 1 supergravitasi menjanjikan teori super unifikasi dimana opening 4 gaya dasar atau interaksi termasuk interaksi gravitasi menyatu pada titik unifikasi dan diperkirakan di sekitar 10 pangkat 19 giga elektron terakhir geometri internal dari menaman skalar dari dalam teori standar model dengan supersimetri minimal yang bersifat kompleks keller dan flat karena ia mempresentasikan atau menggambarkan N sama dengan 1 supersimetri dalam dimensi 4 dari fakta di atas sangatlah menarik bila kajian aspek unifikasi dalam teori standar model dengan supersimetrik minimal dapat dibuktikan secara umum bahwa ia berkaitan dengan struktur geometri kompleks keller dengan kata lain bila diberikan teori M sama dengan 1 super yang milhiggs dengan koplin umum dalam dimensi 4 dimana geometri internalnya adalah keller maka dalam penelitian tersebut terdapat unifikasi dari 3 koplin yang menggambarkan 3 gaya interaksi dasar yaitu interaksi elektromagnetik interaksi lemah dan interaksi kuat pengkajian lebih dalam tentang aspek ini merupakan salah satu cabang dari roket penelitian yang akan kami lakukan di masa datang penutup sejauh ini telah dibahas tentang konstruksi yang sama dengan 1 supersimetri dalam dimensi 4 baik bersifat rigid ataupun lokal geometri kompleks yang diberikan pada persenangan satu itu berkaitan dengan terdigit yang sama dengan 1 supersimetri dalam ruang flat minkowski berdimensi 4 yaitu menggambarkan geometri internal dari medan skalar yang kompleks selain itu terdapat fungsi holomorphic dalam teori ini yaitu coupling gauge NIJ dan superpotential W dimana potensial skalar dari teori mempunyai kebergantungan pada kedua fungsi ini bila teori teori ketat luas pada N sama dengan 1 supergravitasi geometrinya menjadi hochscaler yaitu geometri keller dengan color form eksat yang berkaitan dengan koneksi U1 secara fenomenologi pada level rigid teori ini menjadi penerimaan di kalangan fisikawan lebih tinggi karena menjanjikan teori unifikasi dari 3 gaya dasar yaitu teori interaksi elektronetik interaksi lemah dan interaksi kuat fakta ini menarik karena teori ini dibangun secara konsisten pada geometri kompleks keller oleh karena itu hubungan antara struktur keller dengan unifikasi penyatuan ketiga kopling interaksi ini merupakan kajian kami di masa datang selain itu telah dibahas juga konstruksi N sama dengan satu supersimetri dengan geometri internal yang berdeformasi terhadap suatu parameter real secara khusus telah diteliti untuk geometri ini adalah untuk arus karalici secara umum geometri keller berdeformasi dari geometri kopling itu berkaitan dengan masa partikel dan juga berdeformasi terhadap parameter tau terlebihnya lagi solusi soliton dalam teori ini juga berdeformasi misalnya dalam hal kestabilan dan geometrinya sebagai contoh untuk N sama dengan satu super gravitasi telah dipinjau solusi domain wall baik right maupun curve dimana kestabilan solusi dan tergubah semi dengan tau untuk kasus lubang hitam ruang waktu dengan latar itu dapat berubah terhadap tau selain itu masa dan lubang hitam secara umum juga berdeformasi terhadap tau hal ini menarik untuk dipelajari lebih dalam terutama untuk pengujian ketidaksamaan pendros riman untuk kasus ruang waktu yang berdeformasi terhadap tau aspek ini juga merupakan salah satu topik ujian kami di masa datang terakhir konstruksi N sama dengan 2 simetri juga telah dibahas pada level ligid geometri internalnya merupakan produk dari dua ruang yaitu geometri kompleks ligid kali khusus dan geometri kompleks hypercolor geometri yang pertama diparameterisasi oleh kompleks color yang berasal dimotivite vektor dan ditentukan oleh fungsi olomotiv prepotensial secara sembarang selain itu F juga menentukan bentuk popling gauge dari medan vektor sedangkan geometri yang kedua bersifat real dan diparameterisasi oleh medan skalar yang berasal dari hypermultiplate bila teorinya diperluas TN sama dengan supergravitasi holomor propotensial F tidak lagi sembarang melakukan fungsi holomorfik berdua dan coupling gauge dalam hal ini tidak lagi bersifat holomorfik karena adanya kontribusi di gravitor begitu juga dengan geometri internalnya itu merupakan produk dari geometri lokal keler khusus MSK dan geometri keler katernionik MQK secara khusus juga telah dibahas limit rigid dari M sebandingan 2 supergravitasi dimana geometri internal dari medan skalar ini itu merupakan geometri khusus keler katernionik atau spesial katernionik keler yang merupakan hasil pemetaan dari geometri keler khusus fenomena yang kita sebut lokal simet secara umum metode yang digunakan adalah membedakan antara medan skalar yang berasal dari sektor hidden yang mempunyai nilai ekspektasi vakum dengan nilai sama dengan MP dan medan skalar spesibel yang tidak mempunyai nilai ekspektasi vakum hasilnya ketika MP menurut berhingga MSK itu berupa produk 2 hyper LR yaitu R4N dan MSHK dimana R4N itu adalah geometri perkalian bersifat flat pada sektor hidden sektor tersembunyi dan MSHK adalah geometri perkalian khusus yang merupakan yang menggambarkan rigid SIMET permasalahan yang masih belum terpecahkan adalah bagaimana limit rigid untuk geometri kalor koterminik secara umum aspek ini masih dikerjakan hingga saat ini ucapan terima kasih pertama-tama saya memenjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu atas segala karunia yang telah dilumpahkan kepada saya hingga saat ini dan pada hal yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaikan yang saya hormat kepada rektor dan pimpinan ITB pimpinan seluruh pimpinan dan seluruh anggota forum berbesar ITB apa-apa kesempatan yang berbeda kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmu dihadapan para hadirin sekalian pada forum yang terhormat ini secara pribadi saya menyampaikan rasa terima kasih saya dan penghargaan kepada Guru TK SD04 Pagi SMP6 dan SMAIN 59 Jakarta Timur yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu secara tulus kepada penulis saya menyampaikan terima kasih secara khusus dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pemimpin saya selama menyelesaikan kesaturnya S2 di KITB dan juga kolega senior yang mendidik penulis hingga memberikan ikliminasi ke Guru Besar yaitu Profesor Freddy Permanazin terima kasih penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Profesor Janui sebagai pemimpin S3 antara tahun 2000 sampai 2003 di Martin Luther Universitet Halelitenberg Jerman yang telah mengajarkan penulis bagaimana menyedipi secangguh dan sebagai pelabotor hingga saat ini terima kasih juga kepada penghargaan yang saya sampaikan kepada Profesor Juan Juan Madal Sena dari Institut Poravan Study Princeton USA atas undangannya sehingga saya dapat berkunjung ke Institut Poravan Study Princeton USA pada bulan Desember 2009 dan juga berkesempatan berdiskusi dengan Profesor Medalis Profesor Radha Titten tentang SuperSumetri Hal ini memotivasi penulis untuk terus berkarya yang berbaik Ucapan terima kasih dan perhargaan juga kami sampaikan kepada para guru saya Profesor Tontur Silaban semoga beliau bisa cepat sembuh dari penyakitnya karena yang saya dengar minggu lalu beliau sedang istirahat total akibat serpeningan Profesor Marsung Quahadi Almarhum Profesor Baramawi Profesor Haryadi Pesu Pangkat Profesor Walyon Smanto Dr. Sutrisno Profesor Ciamayon Profesor Lili Kendra Jaya Profesor Tiholion Almarhum Dr. Tanigi Almarhum Profesor Sriyato Wiljo Sidirjo Profesor Trianta Almarhum Dr. Hans Swas Pakrik Profesor Toto Hinata Profesor Dori Sutarno Profesor Mitra Jamal Profesor Mitra Jamal Pak Jorga Ibrahim DSC Profesor Emono Setia Budi Pak Alex Ikandara PhD Pak Erwin Suchito PhD Pak Dr. Muruyono Bapak Dr. Kurnia PhD Bapak Okineswan Bapak Dr. Okineswan Dan Bapak Profesor Johnson Neboru Kepada Profesor Trianta Profesor M. Salman Profesor Terimat Profesor Terimat dari Ui Fisika Ui Dan Profesor Kapsul Abrahar Fisika UGM Yang juga telah Memberikan Rekomendasi Atas pengajuan Guru besar saya Saya ucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Kemudian Kepada Dekan FB4 Tahun 2010 2012 Profesor Umar Fauzi Dan Bersita seluruh Jajarannya Pimpinan Pordi Ibu Hidayami PhD Pak Hibabasara PhD Dan Ibu Dr. Siti Nurul Fatima Tersebutuannya Dan seluruh Dosen Dan karyawan BIPITB Dan khususnya Pak Sudiono Yang telah Banyak Membantu Saya Dalam Proses Kenaikan Pangkat Terima Kasih Juga Kami Ucapkan Kepada Para Kolega Profesor Zaki Suud Profesor Hair Nijal Profesor Mikra Jun Adulo Profesor Ramaloka Profesor Abdul Waris Profesor Henry Gunawan Profesor Dr. Dr. Supriyadi Dr. Al-Fahmi Dr. Sinal Atas Dari Fisika IPB Dr. Bonang Setia Budi Dr. Burian Menyarto Yassili PhD Bapak Budi Faisal PhD Bapak Soni Swandono PhD Bapak Endra Susila PhD Dr. Sando Miradi Dr. Hasbelah Zakaria Dr. Prumana Dr. Sparysi Dr. Inge Magdalena Dr. Nofutrian Dan seluruh Dosen Prodi Fisika ITB Atas Dukungan Dan Motivasinya Kepada Para Kolaborator Paul Smith PhD Dr. Roberto Falandro Dr. Luka Tripodi Almarhum Dr. Arianto Dr. Vicky Taufik Akbar Dr. Agus Soroso Bapak Posasi PhD Dr. Wahyu Dayat Dan seluruh Anggota Kakao Fisika Teoretik Energi Tinggi Dan Instrumentasi Saya Sampaikan Terima kasih Yang Sebesar Besarnya Saya Juga Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada ITB DP2 NDT Dan ITB Kepungurusan 2017 Atas Hiba Dana Riset Yang Diberikan Kepada Penulis Terima Kasih Yang Telus Saya Ucapkan Atas Kasih Sayang Pendidikan Doa Dan Dukungan Yang Tidak Batas Yang Tidak Ternilai Kepada Ayah Ibu Nda Haja Emis Altimah Dan Juga Kepada Bapak Haji Subhanah Dan Haja Murniwati Saya Mengucapkan Terima Masih Atas Nasihat Doa Dan Dukungan Bagi Kami Untuk Pengaruhi Hidup Ini Semoga Rahmat Dan Ampunan Allah Subhanahu Tera Terjurah Pada Mereka Semua Terima Kasih Juga Saya Sampaikan Kepada Adik Kepada 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 Keluarga Besar Adi Sashita Dan Keluarga Besar Adi Wijaya Atas Hubungan Dan Perhatian Terakhir Kepada Istri Kepada Kepada Saya Mengucapkan Terima Kasih Atas Terima Kasih Yang Kulus Atas Cinta Setiaan Dan Kesabarannya Mendapingi Penulis Membangun Rumah Tangga Dan Hari Dalam Suat Membuka Kepada Anak-anak Kutersayang Menurami Hanifah Hasna Rahmi Azhahra Dan Hanan Rahmi Fatina Yang Telah Menjadi Motivasi Dan Pernorong Bagi Penulis Assalamualaikum Wabarakatuh Demikian Para Hadiri Profesor Bobi Eka Gunara Dengan Pengalaman Akademiknya Yang Sangat Kaya Atas Nama ITB Telah Menyampaikan Pidato Ilmiahnya Sebagai Pertanggung Jawaban Pada Bangsa Indonesia Yang Telah Pula Kita Nikmati Sebagai Kuliah Yang Sangat Berharga Pada Siang Hari Ini Kami Mengundang Hadirin Untuk Menyampaikan Puji Serta Syukur Atas Karya-karya Yang Sangat Bermakna Dari Profesor Bobi Eka Gunara Sebagaimana Tadi Telah Disampaikan Kiranya Rencana Kedepan Dari Profesor Bobi Eka Gunara Dalam Memimpin Keingguannya Menghasilkan Para Hadirin Yang Kami Muliakan Terima Kasih Atas Perhatian Serta Kesabaran Yang Telah Dengar Sebaliknya Kami Mohon Maaf Jika Terdapat Kekurangan Di Dalam Penyelenggaraan Sidang Plin Terbuka Pada Siang Hari Pada Akhir Sidang Ini Nanti Kami Mengundang Profesor Adit Gunawan Beserta Keluarga Dan Profesor Bobi Eka Gunara Beserta Keluarga Untuk Bisa Menerima Ucapan Dari Para Hadiri Atas Ijin Anggota Forum Guru Besar Yang Terhormat Dengan Ini Sidang Plin Untuk Buka Forum Guru Besar ITB Pada Sore Hari Jumat 29 Mei 2015 Kami Nyatakan Ditutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh